Aku namanya Ogi gitu Naik apa kamu kesini? Ya naik celana Naik celana Sampai istri saya tidur Barusan ketemu di bawah Barusan ketemu di gerbang Sayang 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 Kamu mau kemana hari ini? Betul Ki Ngapain? Senang bro Serius ah Serius udah bubar Mau kemana hari ini kamu? Gatimu Kamu kotor gini apasih? Ini loh apa Campur sama dicuci Campur sama baju yang lain tuh Jadinya ada putih Aku bete Kenapa? Kenapa itu dibongkar-bongkar? Ganti itu aja kasur Ganti apa? Ganti kasur Lihat guys dibongkar ya Sakit tidurnya sayang Jadi diganti aja kasurnya Kan kamu sama aku sekarang Belum nanti yang ini keluar Aku lagi nunggu Augie mau nunggu Telepon Ini udah mandi dong? Kamu dong yang mandi Kok aku? Kamu lah Kamu belum mandi? Ya kamu Aku mau udah Kapan? Kemarin? Boong Gi Udah kemarin Iya kemarin Sekarang belum Mandi Gi Iya nanti aku lagi Pikirin pertanyaannya Bingung ya Augie apa ya? Gi Nama kamu siapa? Apa kabar Gi Apa kabar? Baik Sehat ya Sehat Gi gimana? Ya gitu lah Oke terima kasih Masa sebelah Nama Nama Kan Augie namanya Ulang Halo Halo apa kabar? Kok aku diajarin Hehehe Nah kan kamu nanyanya sama aku Aku mau nyari yang lucu Apa kabar Gi Aku nyari yang lucu biar gak Dibilang Sule gak lucu Nah ya Apa kabar? Kok lucu Kamu Giko Kamu Kamu Dimana kabarnya? Lucu gak? Gimana? Nah kalo gimana mah lurus Coba kamu Augie Gi Dimana kabarnya? Dimana ya? Nah ini lucu Dimana kabarnya? Terus apalagi ya? Aku namanya Augie gitu Oh iya bener Itu ada sejarahnya sih dulu Sebetulnya nama orang Dia rebut sampe dia berantem Masih Dany Bumpud Jadi hari ini tuh Mau ada A Augie Mau ngobrol di support Seputaran Tentang perjuangan dulu SOS Jadi buat kalian yang belum tau Augie tuh yang kayak gimana Nanti dia akan kemari Yaudah aku mau mandi dulu Yaudah mandi Aku mau yoga dulu bentar Yang yoga kan harusnya aku sayang Ya aku juga gak apa-apa Kamu harusnya unik dong Yoga tuh laki-laki Iya ya Iya Kayak badminton Min Amin Kan ada nama laki-laki Amin Badminton Nah kenapa badminton Boleh laki-laki sama perempuan Karena kata Min nya itu Amin Sulaiman Sama Min Min Tarsi Ya Ya Apanya iya Kamu kayak yang males-males gitu Gak males sayang Kayak Gue mandi Judiranmu bongkar kasur kamu semangat Gila yang ngobrol sama aku Kamu gak semangat Kan bongkar kasur Kenapa kamu gak bongkar hati aku Hah Ngapain aku bongkar-bongkar hati kamu Ya kan biar hati aku terbuka Makanya aku bongkar kasur biar enak Tidurnya Mimpi Indah Ya kan Iya dong Eh Kamu makan pete ya Hehehe 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 Kok makan pete Makan Jengkol Kok bawa pete Kok aku yang makan pete Kamu Yaudah Masur gigi dulu Kamu dong Kok aku sih Aku mager males mandi Kamu yang syuting masa mager Gih Yaudah nanti tungguin Kita ketunggu sama Ogi di super Jadi yang mau liat nanti lihat di super Nih Aku ada kaos Extreme Sunda Extreme Sunda Extreme Jadi buat kalian yang mau kaos Bisa kepoin Kaos Sunda Extreme Instagramnya Tiktoknya juga ada Nah terus kalo kalian mau baju Sule Channel Sule Family Sulpod Ontrog Nanti yang baru Kita akan ada webseries Nah Webseries baru Judulnya belum ketemu Shootingnya baru besok Jadi pokoknya tungguin aja di Sule Channel Oke Udah Aku mau mandi dulu Apa hubungannya Aku Kalo misalkan mandi masih banyak orang tuh Iya Makanya nanti aja Males kamu kan Aku mau nonton kartun dulu Udah lama aku gak nonton kartun Itu nonton kamu sendiri tuh Engga tuh Ya kartun aku mau Ini Doraemon Jaman-jaman dulu Memori aku dari zaman SD Doraemon itu sama si Suneo Si Giant Wah Doraemon Kamu kenapa Doraemon Wah Jayan Kamu jangan begitu Jayan Waduh iya Si Suka kemana ya Kata si Novita Itu Doraemon Cuman kemarin Doraemon itu lagi setruk Ganti nama aja Dora Menyon Doraemonnya gini Kau mau Struknya struk Struk belanjaan Ya udah aku mandi dulu Ya udah aku mandi deh Nanti dulu banyak orang Tadi gak banyak Pasur aku duluan Lihat kasurnya Kasurnya Belum Kasurnya belum beli Gakudah Gakudah Nunuin Ogy dari siang Datangnya malam Kayaknya sulpon gak bakalan gak jadi Soalnya kameramen sama editornya udah pada pulang Kita temuin Ah itu lihat GI Jam berapa ini Aguh Aguh saya nunguin dari jam 12 iya kan saya nungguin, kirain ada disini dari tadi kamu mah jadi gak bisa masuk sulai channel nih, masuknya sulai family aja ini soalnya kameramen sama editornya udah pulang kampung ke Sragen bukan nyatakan dulu, bilang tahan dulu, jangan kemana-mana dulu yaudah, intinya bukan konten intinya bukan berbicara masalah konten tapi silaturahmi iya ngapain juga kan jauh-jauh kita bikin konten, ususin konten bukan begitu kan yang penting itu silaturahmi silaturahmi, barusan bukan apa memacet naik apa kamu kesini? ya naik celana naik celana? iya terus masuk mobil oh ya berarti naik mobil dong bukan naik celana tapi kan naik mobil juga kalo gak pake celana, coba mau gak naik mobil gak pake celana? kan ada sarung kan ada sarung loh masa, ini bukan bukan mau ke mobil sih mau ke mobil ya pake celana lah emang ke mobil pake sarung gak boleh? boleh, cuma apa kalo ya intinya aja kalo misalkan pake celana terus tiba-tiba pake mobil berarti Ogi naik mobil bukan naik celana sama aja itu mah ketika Ogi minta air putih terus isiin kopi udah aja minta kopi iya sama kan maksudnya tetep kan kalo kita mau naik mobil juga pake celana gitu yaudah yang penting mah udah ada tadi saya nungguin sama istri saya sampe istri saya tidur pengen ketemu barusan ketemu di bawah dimana? barusan ketemu di gerbang aduh gak izin waduh udah salaman lama salamannya juga kenapa? sayang! lo kenapa emang? amit amitnya tujuh kali yaas lo kenapa? lo kenapa? orang sama suaminya jamit amit apalagi sama lo wah gitu nek iyaa matasan ya barusan pas salaman gitu kunyam-kunyam iyaa yang penting mah udah sampe disini enggak barusan pas di gerbang ada oh udah ketemu iyaa pas natali juga mau nganterin kakak sama kin kin ah lah salaman gitu kan gimana sehat? sehat udah yang penting mah sehat gitu yaa sulai juga sementing mah sehat terus saya tadi tadinya mau nengokin itu udah berapa bulan tuh sekarang kini? udah 3 bulan hah? nanti aja dibahas di vlognya kamu hahaha jangan disini di vlognya kamu nanti tadi diambil gak jamarnya? oh sama istri saya? enggak aaah sayang sekali sayang sekali padahal itu yang bagus tentunya bisa ketemu sama besok-besok juga masih bisa yaudah pokoknya enggak enggak maafin nih gue ketelat tadinya tadinya mau siang cuma saya tuh jam setelah jam 11 bangun ya karena malam sampai jam 4 terus sholat jumat dulu udah sholat jumat baru saya ngantar istrinya dulu ke dokter karena istri badannya oh sakit? sakit udah gitu kan udah pulang istri anak lagi mau beli mainan gitu apa-apa lah kalau urusan khas hal telatma itu kan biasa ya gak biasa juga kan maunya enggak maksudnya kalau ada sesuatu hal yang terjaga ada sesuatu hal yang random kan kita enggak tahu iya yang penting mau udah nyampe disini karena itu situasional ini udah ada di kamera di surepameli jadi saya holakin bapak saya kalau itu mah yang mana bapak sehat? bapak justru itu sekarang udah lumayan kemarin dibawa ke Kuningan ke klinik alhamdulillah ya ini doanya dari Sule dan juga dari apa semuanya teman-teman saya suruh bawa ke Bandung maksudnya dirawat di Bandung tetep tulang itu paling ada berapa orang ahli tulang itu di Jawa paling ada berapa orang diantaranya satu-satunya ahli ortopedi itu ada di Kuningan di Kuningan Jawa Barat? Kuningan Jawa Barat tapi udah dibawa ke sana udah dua kali apa ke dokter udah dua kali alhamdulillah satu kali suntik udah gak sakit tinggal ini udah dilihat maksudnya otoporosis apa? otoporosis apa kurang susu berarti ya pengapuran itu kurang susu si ma gimana sih? dikasih susu hahaha itu udah gak ada luar sah kalau bapak saya tapi alhamdulillah saya bisa video call sama Pak Holakin sama lupa saya kemarin gak rekal jadi semangat bapak saya juga semangat sehat semangat gitu kan jadi pengen seremuh setelah video call itu gak tau ada apa lu bisa ilmu apa bisa jadi semangat itu penyemangat jadi gini bisa ngambil tongkat set dari kelumpang bisa nah itu karena pengen BO kirain karena saya karena karena gini sebetulnya di dunia ini materi itu gak ada artinya tanpa silaturahmi itu jadi udah bertatap muka aja udah senangnya udah merasa kaya gitu betul sebenernya jadi kalau ya saya juga merasakan seperti itu yang jelas ma dengan silaturahmi apapun juga jadi enak lah gitu ya uang sebesar apapun betul kalau silaturahmi kurang saya kira memang betul walaupun kita cuma hanya video call tapi bisa menyemangati yang dulu jarang ketemu terus bisa ngobrol sama Pak Wolakin kan itu memberikan energi positif buat Pak Wolakin yang akhirnya dibawa ke dokter juga kan alhamdulillah kondisinya sekarang membaik ya terima kasih ini mohon doanya juga dari semua para netizen terutama ini Sule Family ya channel ya mohon doanya bapak saya semoga cepat sembuh dan juga kembali normal jalan biasa seperti biasa amin dan yang jelas sehat selalu lah semua keluarga yang terpenting sehat selalu ini terakhir dari saya buat oni yang ada di Subang anda ditunggu di Bukit Tengkorak ya terima kasih 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 terima kasih